Sejumlah ibu-ibu beserta anaknya di kecamatan Curug berbondong-bondong mendatangi puskesmas Curug, Kota Serang. Di tempat ini, puluhan anak-anak menerima bantuan nugget dan telur dari Pemkot Serang dalam upaya pencenggahan stunting. Acara yang semula dijadwalkan jam 9 pagi sehingga membuat ibu dan anak resah. Bahkan beberapa orang tua yang datang dari pagi lebih memilih pulang lebih dahulu dibandingkan menunggu. Pemkot Serang sendiri masih belum yakin nugget dapat memenuhi giji anak karena masih dalam tahap percobaan. Menurut Kepala Puskesmas Curug, mayoritas penyebab stunting di wilayahnya akibat pernikahan. Di kecamatan Curug sendiri terdapat 88 anak yang sedang dalam proses penanganan. 26 di antaranya spesifik gizi buruk sudah ditangani. Aril Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang.